Halo selamat pagi teman-teman kali ini kita akan membuat tutorial lagi ya tutorial kali ini kita akan membuat alat pemotong dan pembuat pola-pola ya atau alat gampangnya alat pemotong saja dari solder ya untuk memotong plastik memotong plastik seperti ini memotong busa dan ke tenang yang berbahan-bahan plastik ya teman-teman oke untuk caranya cukup mudah sekali teman-teman kita cuma persiapkan satu buah solder solder ini lebih buatnya lebih besar lebih bagus teman-teman karena akan mempengaruhi kecepatan pemotongannya nah untuk caranya ini cukup kita keluarkan untuk mata soldirnya mata soldir kita keluarkan ya lalu kita ganti dengan mata cutter ya teman-teman seperti ini nanti kita bautkan disini ya ini kita lepas dulu yang sini jadi ini kita bisa membuat pola dari plastik akrilik dan lain-lain nah ini tinggal kita bautkan disini saja saudara-saudara sekali tidak usah di gerinda-gerinda ini kita tinggal kencangkan saja ini kalau mata cutternya lebih kecil lebih bagus teman-teman karena nanti tentunya akan lebih cepat panas kalau permukaannya kecil ya oke seperti ini saja mudah sekali ya kita tinggal colok colokkan ke listrik nah kita colokkan dulu ya ini saja ya kita colokkan disini kita tunggu panas dulu nanti kita coba untuk memotong plastik ataupun yang lain-lain ya kita tunggu dulu kita siapkan untuk media pemotongannya oke ini soldir sudah panas ya sudah panas dan kita akan mencobanya untuk memotong ini ya plastik kita coba untuk memotong plastik apakah mudah ya sangat mudah sekali teman-teman ini dia sangat mudah ya dan kalau mau cepat panas dan hasilnya lebih enak Anda bisa menggunakan soldir yang 40 Watt nah itu cepat sekali ya untuk memotongnya untuk memotong yang tebal-tebal nanti cepat sekali seperti ini ini pakai 30 Watt saja sudah enak teman-teman kalau mau ini juga bisa diganti mata cutter yang kecil itu ya semakin kecil semakin cepat panas teman-teman karena permukaannya kecil jadi panasnya cepat tersebar ini kita coba untuk memotong pipa ya kita coba untuk potong pipa ini juga enak juga enak juga ya draft top top ini potong pipa juga enak ini dia ini sebenernya soldir-nya terlalu kecil teman-teman cuma 30 Watt cuma buat tutorial saja Ya mencoba cara bikinnya seperti ini Anda tinggal membautkan isi cutter aja jadi baut-baut untuk mengencangkan itu mata soldernya dan tentunya suaranya tidak berisik ya seperti ini ini pipa segini masih enak untuk dipotong ini kita coba buat motong busa seperti ini tentunya sangat enak sekali kalau cuma busa temen-temen nih ya kalau busa mah enak ini dia untuk membuat bola tentunya ini sangat enak sekali temen-temen ya seperti ini ya Hai sangat mudah sekali ya apalagi kalau hanya styrofoam maka styrofoam sangat enak sekali untuk dipotong ya oke seperti itu ya untuk triknya sangat mudah sekali kita ini kita potong bulat seperti ini ya kita coba ikuti polanya ini dia nah ini ya untuk membuat pola-pola seperti ini sangat enak sekali ini dia terlalu besar ini untuk mata cutternya karena ini hanya sampel saja ya oke ya seperti itu dulu teman-teman sangat mudah sekali untuk memotong plastik eh plastik atau ya yang semacam plastik PVC dan lain-lain ya Oke teman-teman cukup sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh